Jika melihat soal seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan teorema faktor. Di mana, teorema faktor adalah jika suatu polinomial mempunyai faktor, maka sisanya sama dengan 0. Atau, misalkan sebuah polinomial Px memiliki faktor X dikurang K, maka Pk sama dengan 0. Jadi yang pertama kita tinju adalah Px. Px sama dengan X kuadrat dikurang Ax dikurang B. Katanya faktornya adalah X dikurang 3, maka disini dapat kita tuliskan P3 sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 3, sehingga disini kita peroleh 3 kuadrat dikurang A dikalikan dengan 3 dikurang B sama dengan 0. Sehingga disini kita peroleh negatif 3A dikurang B sama dengan negatif 9. Ini kita sebut persamaan 1. Kemudian sekarang kita tinju polinomial yang kedua. Polinomial yang kedua adalah Qx. Qx sama dengan X kuadrat dikurang Ax dikurang C dan memiliki faktor X dikurang 4. Berarti disini dapat kita tuliskan bahwa Q4 ini sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 4. Sehingga disini kita peroleh 4 kuadrat dikurang A dikali dengan 4 dikurang C sama dengan 0. Jadi negatif 4A dikurang C ini sama dengan negatif 16. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Kemudian di soal dikatakan bahwa C sama dengan B ditambah 5. Jadi kita substitusikan C sama dengan B ditambah 5 ke persamaan 2. Sehingga diperoleh negatif 4A dikurang B dikurang 5 ini sama dengan negatif 16. Sehingga disini kita peroleh negatif 4A dikurang B ini sama dengan negatif 11. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Sehingga disini kita peroleh negatif 3A dikurang B sama dengan negatif 9. Kemudian negatif 4A dikurang B ini sama dengan negatif 11. Kemudian ini kita kurang. Sehingga diperoleh hasilnya A sama dengan 2. Kemudian untuk mencari B-nya kita substitusikan A sama dengan 2 ke persamaan 1. Sehingga disini diperoleh negatif 3 dikalikan dengan 2 dikurang B ini sama dengan negatif 9. Maka disini kita peroleh negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 kemudian dipindah ruas menjadi negatif 9 ditambah 6 itu sama dengan negatif 3. Negatif B sama dengan negatif 3. Jadi disini kita peroleh B sama dengan 3. Kemudian langkah selanjutnya untuk mencari nilai X. Kita substitusi B sama dengan negatif 3 ke yang dikasih tahu tadi C sama dengan B ditambah 5. Sehingga disini kita peroleh C sama dengan 3 ditambah 5. Jadi kita peroleh C sama dengan 8. Sehingga dari sini dapat kita peroleh PX dan QX. Yang pertama PX ini sama dengan X kuadrat dikurang A-nya adalah 2 jadi dikurang 2X. Kemudian dikurang B, B-nya sama dengan 3 jadi dikurang 3. Kemudian QX, QX ini sama dengan X kuadrat dikurang A-X. A-nya tadi sama dengan 2 jadi dikurang 2X. Kemudian dikurang C, C-nya adalah 8. Jadi disini dikurang 8. Sampai jumpa di soal berikutnya.